Intro Saudara-saudariku yang terkasih Para legioner yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun Anda berada Salam Ave Maria, Maria Ave Dalam permenungan kali ini Saya mengangkat satu tema yang bagus Untuk memahami peranan Maria dalam kehidupan orang beriman Secara istimewa bagi para legioner Yang menjadi bentara dari Ibu Gereja Santa Perawan Maria Untuk mendahulunya Saya membacakan apa yang tercatat tertulis Dalam buku Legio Maria Halaman 300 pada bagian nomor 39 pada paragraf kedua Sejak semula dan sebelum dunia dijadikan Bunda Maria ada dalam rencana Allah Allah sendiri yang pertama-tama mulai bercerita tentang Maria Dan merencanakan baginya suatu jalan hidup yang tidak dapat dipertanyakan keunikannya Karena semua kebesaran Maria mempunyai awal jauh-jauh sebelumnya Nah, para legioner yang saya hormati Saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus Saya mengangkat satu tema Untuk menjadi permenungan bagi kita Di hari ini adalah Bunda Maria adalah penasehat yang baik Pertanyaannya adalah Apa nasihat Maria bagi kita umat beriman Bahkan bagi para legioner Yang menjadi bentara Bunda Maria Ada dua kata bagus Yang bisa menjadi refleksi bagi kita semua Yaitu pertama Maria adalah bunda kita Bunda kita semua orang beriman Yang kedua Maria itu adalah ibu Yang senantiasa setia menasihati anak-anaknya Dalam dua hal ini Pada gelari yang disampaikan oleh gereja untuknya Maka bunda Maria Benar-benar menjadi tokoh Menjadi tipos Menjadi tipe orang beriman Yang diagungkan Dihormati oleh gereja Maka dia menjadi bunda gereja Bunda bagi semua orang beriman Ia memberikan nasihat Bagi setiap orang beriman Untuk tetap setia Kepada putranya Maria tidak bisa dilepaskan dari putranya Dan putranya tidak bisa dilepaskan Dari Maria Persatuan Maria dengan putranya Dan persatuan putranya dengan Maria Menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa Santo Ambrosius Uskup Agung Milan Dia pernah menjuluki Maria sebagai teladan gereja Dan berdasarkan itu Gereja melihat Bahwa iman Cinta Dan persatuannya Dengan Yesus putranya Menjadi nasihat Yang unggul Nasihat yang sangat dalam Dengan beriman kepada Yesus putranya Dengan cinta kepadanya Dan bersatu secara sempurna dengan putranya Persatuan kita juga dengan bundanya Tentu menjadi luhur di dalamnya Oleh karena itu Para legioner yang saya hormati Saya cintai dalam Tuhan Maria memberikan nasihat Agar umatnya Menumbuhkan iman Menumbuhkan cinta Menumbuhkan persekutuan yang mesra Dengan Kristus Tiga hal tersebut Menjadi teladan Bagi kita Oleh karena itu Maria Menjadi teladan Bagi setiap orang beriman Maria menjadi teladan Bagi para legioner Iman yang tulus Tanpa banyak bicara Cinta yang tanpa pambri Tanpa mengharapkan balas jasa Dan persatuan mesra Dengan Kristus Yang tanpa batas Ibu Maria Memberikan contoh Dan teladan Bahkan memberikan nasihat Yang luar biasa Untuk kita Dengan satu penyerahan iman Dengan penyerahan cinta Dengan persekutuan Yang luar biasa Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu Fiat Maria ini Memberikan inspirasi Yang sangat luas Agar kita Seperti Maria Membiarkan diri Dimana Allah Bekerja Di dalam dirinya Allah lah yang bekerja Dalam diri Maria Bukan Maria yang bekerja Dalam Allah Tetapi Allah lah Yang bekerja Di dalam diri Maria Pada Maria Hanya ada penyerahan diri total Kepada Tuhan Berikanlah dirimu Dimana Allah Bekerja Di dalam dirimu Terima kasih Tuhan memberkati Dan Maria tetap Berdoakan kita Di dunia ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati